Halo guys, balik lagi bersama gue dan di video kali ini kita bakal ngebahas tentang speed ya jadi disini gue bakal ngasih tips and trick gimana caranya biar kalian bisa full speed ya atau semua hal yang bisa nambahin speed kalian disini gue bakal ngebahas speed apa aja yang bisa nambahin speed gitu oke kita langsung masuk ke yang pertama aja kita masuk ke Saitama ya kita masuk ke namanya nah disini kanan ini ada talent ya tapi ini biasanya akun endgame udah selesai sih ini buat yang akun-akun new server atau mid server ya jadi kalian harus nyesain semua talent ini karena di bagian kedua sama keempat itu ada team speed ya nah team speed ini bisa dapet speed loh kalian bisa baca sendiri efeknya oke itu untuk Saitama nya ya jadi itu udah buat akun new game atau yang mid game ya kalau akun endgame pasti udah pada selesai rata rata oke kita masuk karakternya ya ya di karakter ini banyak banget ya misalnya nambahin speed kita mulai dari gear dulu deh awal-awal nah di gear ini kita masuk ke gear yang ini oke sorry gue pindah ke speedster dulu nah di gear ini kalian kalo pengen max speed ya kalian pakenya fiery ya bisa juga pake ninja atau mong ya atau yang kuning mong tapi kalo kalian mau max speed ya pakenya fiery karena dia 15% kalo ninja agak sayang menurut gua kecuali emang kalian bener-bener gak ada gitu ninja tuh cuma 12% ya oke kalo gua jadi kalian ninja mending gua pake buat attack attack persen atau hp-hp persen ya daripada buat speed speed gua tetep ke fiery sih terus jangan lupa juga bintangnya dari gearnya dimontokin ya biar biar ya biar tinggi speednya gitu ya oke lanjut di buff gear nah di buff gear juga di bagian ini ya hero atau monsternya disitu kalian harus nyari speed 3 ya karena montoknya emang cuma 3 ini persenannya nah disini emang agak susah nih yang menurut gua agak susah ya disini kalian harus reset reset buff sampai dapat kali 3 ya itu lumayan ngebuang-buang diamond kalian ya oke selanjutnya itu yang untuk gearnya selanjutnya kita bisa masuk ke upgrade ini ya bagian kalian upstart di SSR plus ya nah jadi di bagian sini kalian bisa ngebakar ya istilahnya ngebakar batu atau bahasa gampangnya ngebakar batu lah ya untuk naikin statnya nah di bagian bawah kanannya ada bagian speed grow ya disini nambahin satu batu tuh nambahin 5% kalian 5% speed kalian maksudnya dari yang 100% awalnya jadi 105 kan gua level 1 kan jadi 105 oke selain itu ada juga yang dari training center nih training center yang bagian sini ya yang bagian lab guys nah di training center kalian besok ke type training ya nah disini kalian harus upgrade tiernya untuk naikin speed ya jadi makin tinggi tier makin tinggi speednya ya nah disini mentoknya setau gue nah mentoknya itu tier 24 ya rata-rata free to play itu atau akun yang endgame ya free to play tapi akun yang udah endgame gitu yang udah tinggal daily-daily doang itu rata-rata pasti level 23 lah ya minimal minimal udah masuk tier 20 lah ya disini gua udah tier 3 akun gua juga 2 yang lainnya juga udah tier 3 ya tapi kalau Sultan kata gua sih pasti udah tier 24 ya rata-rata oke terus selain itu juga ada di rapid ya maksud gua di tactic nih skill nah rapid itu nama taktiknya nah nama taktiknya ini rapid dia nambahin speed kalau ini kan gua orange bintang 1 ya nambahinnya tuh plus 5% ya misalnya naik ya pasti nambahinnya juga naik ya kayak rapid bintang 2 nambahinnya 6% musahain kalian pakai yang orange bintang 1 kalau kalian ga punya kalau kalian punya purple atau biru ya pakainya yang bintang 3 ya jangan jangan dicampur gitu orange sama purple sama biru jangan dicampur ya pokoknya kalau orange tuh bintang 1 orang semua gitu bintang 1 kalau kalian ga punya udah bisa purple atau biru bintang 3 kalau purple sama biru dicampur nggak papa purple-baru bintang 3 itu nambahinnya sama-sama 5% ya sama si orange bintang satu ini nah itu untuk semua yang nambahin speed yang gua tahu ya dan disini sedikit ngebahas yang ngebedain kita sama sultan itu apa sih ya ngebahas kita sama sultan itu kenapa sultan itu bisa speed yang kenceng pertama iya itu biasanya A2 ya kalau weaponnya itu dia bisa ngebahas kita sekali lagi jadi bisa sampai level 2 lalu selain itu juga di gearnya itu di bagian red gear ya di bagian bling-blingnya ini nah biasanya itu ada nambahin speed plus 10 gitu atau tahu gua sih paling kecil plus 10 ya kayaknya sih ada di atas saya cuman nggak tahu disini juga bisa sultan ada cuma gua belum punya sih belum merasain selain itu tadi ya di training center itu biasanya udah level 24 udah mantap terus nah di taktik ini dia sultan tuh biasanya udah bintang satu ke atas bintang satu tuh menurutku udah minimal banget nih bintang satu biasanya sultan tuh malah udah bintang tigaan ya apa taktiknya ini udah gila dah mereka itu nah disini gua bakal nge-upgrade ke bintang 2 ya kita lihat dulu berapa speed zombie main gua kita lihat berapa perbedaannya ya dari bintang satu ke bintang dua nah ini ya speed zombie main gua jadi kalau akun endgame tuh biasanya nah kalau speedsternya A1 montoknya segini ya 1414 ya dan kita bakal lihat nambahnya berapa kalau rapidnya bintang dua soalnya akun gua yang satunya juga yang rezeki itu speednya sama ya 1414 juga speknya sama persis sih live level 23 taktik enggak apa taktik rapidnya juga bintang satu bakar batunya juga cuman bisa level 1 kita bisa lihat ya sini nambah satu persen berapa ya secara logika sih harusnya dari 1414 satu persen itu 14 ya 14,14 cuma kita nggak tahu hitung-hitung yang diokin ku kadang-kadang aneh oke kita up dulu ya oke ini udah semua ya ku up udah rapidnya berarti udah level 2 atau udah bintang 2 kita lihat nambah speednya berapa ya harusnya ya kalau hitung-hitungannya standar ya sepertinya satu persen dari 1414 harusnya nambahnya 1028 ya 1428 maksudnya kita lihat sini 1422 jadi nambahnya cuman berapa tuh 6 7 8 ya nambah 8 doang jadi emang hitungan itu di video pem itu agak rumit ya gue sendiri nggak tahu itu nambahnya gimana kalau gue juga enggak ngulik ya oke jadi sekian kalau kalian suka videonya like aja kalau kalian nggak suka nggak apa-apa sampai jumpa di video selamat menikmati ya bye bye